Sekarang kita masuk pada halaman 151 bagian listening. Nah, ini ada tugasnya beberapa buah. Yang tugas pertama mendengarkan lagunya. Nah, sekarang dengarkan lagu yang dimainkan atau dibunyikan oleh guru kalian. Ketika mendengar, lakukan aktivitas berikut, yaitu menandai frase dari tabel dari daftar di atas. Yang di sini, ya. Yang ini dia. Jadi, kalian tandai frase-frasenya. Apa yang mana yang harus ditandai yang relevan dengan lagu yang kalian dengar itu. Nah, jadi tugas di sini. Yang mana lagunya? Ya, lagunya ini dia. Heal the world, ya. Nah, kalau kalian dengarkan, kemudian tandai mana yang relevan. Ini kalau menurut saya, yang relevan itu, itu. Ini dia. Yang pertama adalah, kita tandai checklist ini, ya. Di-cross boleh, di-checklist boleh, pokoknya ditandai aja. Kalau di-click saja, ya. Heal the world, ya. Heal the world. Tidak tentang love between a man and woman, tidak. Epidemic disease, tidak juga. Environment problem, ya. Masuk. Building friendship, ya. Caring for other people, ya. Making peace together, ya. Ini environment problem ini kan masalah lingkungan. Building friendship, membangun persahabatan. Caring for other people, itu, apa namanya, peduli terhadap orang lain. Making peace together, itu, bersama-sama membuat kedamaian. Tentang wars, tidak. Feminine, tidak. Wars perang. Hatred, kebencian juga tidak. Solving world problem, ya. Menyelesaikan masalah dunia. Memberi simpati, ya. Disaster bencana kemanusiaan, barangkali ya. Termasuk ini. Helping each other, membantu sesama, ya. Ya. Menciptakan solidaritas dunia, ya. Ya. Itu dia. Ini menurut saya mungkin bagi kalian mungkin bisa berbeda. Nah, dan juga tambahan-tambahan menurut kalian itu, apa-apa saja tambahan, berdasarkan pesan dari lagu Heal the World, ya. Itu yang pertama. Tas pertama. Tas kedua. Buatlah beberapa pertanyaan yang mungkin terlintas di pikiran kamu tentang ketika mendengarkan lagu tersebut. Setelah mendengarkan lagunya, tanya-tanya kepada guru atau teman sekelas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, yang telah kamu buat untuk memperoleh jawabannya. Jadi, pertanyaannya barangkali bisa dibuat apa, misalnya. Bahasa Indonesia saja, ya. Apakah memang sudah parah solidaritas di antara sesama manusia? Ya, atau bisa kamu baca ini, ya. Apakah bisa manusia membuat, menciptakan manusia, apa, dunia yang lebih baik, ya, better place ini. The world make it better place. Ya. Apakah, apa, apakah bisa? Di mana people dying ini, misalnya seperti itu, ya. Terus, untuk siapa? A better place itu. Ya, better place ini kan untuk siapa? Untuk you and for me, ya. For you and for me. Jawabannya. Banyak lagi pertanyaan. Bisa juga dari pertanyaan yang di sini, ya, di tas dua ini, dari list daftar ini, ya. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kira-kira kamu buat. Ya, misalnya, bagaimana cara memberi simpati pada orang? Apa-apa saja, misalnya, masalah-masalah dunia yang harus disolving, ya, diselesaikan. Ya. Bagaimana cara menciptakan solidaritas dunia, misalnya? Banyak pertanyaan-pertanyaan, apa, Jawaban, jawaban, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian buat. Kemudian, nah, itu dia. Silahkan berkreasi, ya. Kemudian, nomor tiga. Fill the song blanks. Jadi, isilah lagu yang masih kosong ini, yang masih titik-titik ini. Jadi, lagu ini belum sepenuhnya lengkap, ya. Ini dia. Ini masih ada kosong, beberapa. Ya, kosong. Nah, ini yang kalian isi tulisannya, ya. Di bawah ini ada beberapa bagian dari lirik lagunya. Dengarkan kembali lagu tersebut secara seksama, dan isilah bagian-bagian yang masih kosong, yang masih gap, yang masih, ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Tentu agak susah mendengarkan, ya. Karena dia, Michael Jackson ini kan, dia penyanyinya Michael Jackson ini, ya. Agak susah, ya. Jadi, caranya adalah, kalian ini lihat, ya. Cancel, ya. Azlirik ini, ya. Azlirik, ya. Jadi, buka Google, ya. Cari di Google. Nah, cari di Google. Google, ya. Dotcom. Kemudian, azlirik, ya. Nah, azlirik, ya. Oops. Sorry, sorry. Azlirik. Kemudian, kan azlirik, ya. Sumbernya azlirik, ya. Azlirik, nih. Kemudian, kalian, buatlah judulnya, Heal the world. Heal the world. Nah, ini dia. Kamu buka. Nah, ini dia. Ini liriknya. Oh. Ya, kamu continue saja. Terus apa lagi, ya. Continue. Nah, ini dia. Ya. Ini dia, liriknya. Kalian cocokkan saja. Kalian cocokkan saja. Isi yang masih kosong. Perhatikan mana yang kosong. Isi semuanya. Dari azlirik, ini. Nah, begitulah caranya untuk menyelesaikan tugas, ya. Tugas yang diberikan oleh bagian B listening ini di halaman 151 dan 152. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.